Halo selamat datang di channelnya Fiki Reski Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-temanku senantiasa dibalikan ke selatan oke di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengganti oli mesin sekaligus membersihkan filter oli untuk mengambil kebanyakan temen-temen nggak tahu kan kalau motor Matic ini sebenarnya ada filter oli kita akan ganti oli mesin sekaligus kita akan membersihkan filter oli oke simak terus videonya sampai kalian ngerti dan paham bagaimana cara mengganti oli mesin sekaligus untuk membersihkan filter olinya Oke lanjut kita persiapkan alat-alatnya dulu yang kita butuhkan satu T17 ini orange seal untuk tutup klepnya ini wajib diganti ya biar enggak ngembes dan ikan Kak enggak digantikan dulu penggantiannya dan jadinya agak ngembes sedikit olinya terus ombeng-min untuk melepas orange sealnya ini tar oke lanjut kita akan melakukan proses penggantian oli mesin Oke pertama kita buka dulu ini kunci filter olinya nah kita buka nah ini dia kelihatan filter olinya nah ini dia kawan-kawan ini adalah filter oli untuk metik Hai pendakit nah ini kan kotor Nah terlihat kan kotorannya Hai nah fungsinya filter oli ini untuk menyaring kotoran agar enggak masuk ke pompa oli Hai kalau kotoran kotoran kayak gini masuk ke pompa oli bisa gawat bisa menyumbat pompa oli sehingga kita sirkulasi oli enggak bisa maksimal kalau sirkulasi oli enggak bisa maksimal otomatis motornya performanya akan kurang ini ntar kita bersihin sekaligus kita akan ganti orange seal tutup klepnya ini akan kotor saja oke kita bersihin dulu oke kita bersihin pakai bensin aja udah cukup kita bersihin sampai kotorannya ini tidak ada atau sampai bersih 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 terus tutup klepnya juga kita bersihin terus calan melepasnya sangat mudah sekali kita congkel aja sedikit bagian sini kita congkel kedalam Hai terus dikeluarin sedikit demi sedikit nah udah keluar Hai nah ini udah keluar Hai dan lepas udah kaku Hai antesan itu bocor Hai tak pasang sil yang baru Hai sudah terpasang Hai terus filter olinya juga udah bersih nah bersih Hai olinya juga habis kita Hai agak miringkan sedikit agar olinya keluar semua ief Hai terus kita pasang cara masangnya sangat mudah ini disini terus yang bagian sini di bawah nah kita pasang terus kita kunci pakai T17 tadi untuk merapatkannya tidak perlu rapat-rapat jangan serang-serang saja karena silnya masih baru kalau sil baru ini tidak perlu kencang otomatis sudah rapat dan otomatis tidak akan bocong oke sangat mudah sekali kan untuk mengganti oli dan membersihkan filter oli oke sekian video dari saya jika kalian suka silakan kalian like video ini dan share ke media sosial kalian dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan kegratisan itu disukai oleh semua orang dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang menjadi agar kalian dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang menerima video dari saya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati